Intro Ada beberapa orang tua yang bertanya kepada saya Pak, apa sih rahsianya bisa mendidik anak pinter-pinter gitu ya Jadi juara menang Asian Scholarship Bisa kuliah di Singapura, gak bayar kuliah, gak bayar uang makan, gak bayar uang apartemennya Dikasih uang saku lagi Waktu junior college-nya di Raffles, itu kan terbaik di sana Kuliahnya NUS, itu kan Universitas nomor satu Asia Nah, saya mau kasih tahu rahasianya itu sebenarnya ilmu mendidik anak dari Gerard Edelman Pemenang Nobel mengenai neurologi, mengenai otak, mengenai psikologi Kecerdasan ya Nah, inti pelajaran utamanya adalah Anak yang dipenuhi rasa cinta gitu ya Rasa aman, damai sejahtera, suka cita Kalau dia merasa cinta, maka otaknya itu maksimal Pelajaran ini sudah saya bukukan dalam buku saya yang berjudul Anak Cerdas, ini membahas mengenai multiple intelligences berdasarkan ilmunya Howard Gardner Tapi yang saya soroti kali ini adalah nasihat atau ilmunya Gerard Edelman Yang pertama, bagaimana supaya otak itu maksimal, maka hati itu perlu dipenuhi dengan cinta Jadi ternyata hati ini bukan cuma mempengaruhi perilaku, itu pasti Hati ini mempengaruhi kesehatan, itu juga benar Tapi ternyata hati itu juga mempengaruhi otak gitu ya Kalau hatinya penuh cinta, maka memorinya itu maksimal ya Banyak orang kan ingat nih, kapan dicium sama pacar yang pertama Wah di pinggir pantai, ada angin sepoi-sepoi gitu ya Nah kenapa ingat ya, karena ada cinta gitu kan Lalu pacarnya pergi, ceritanya begitu ya, meninggalkan dia Ya jomblo mati lagi deh, eh dideketi sama cowok ya Gak ada cinta ya, ngajak makan, ngajak nonton segala macem Ya itulah suami yang sekarang ini gitu kan Lalu ditanya, ingat gak dicium suami itu kapan yang pertama? Kagak ingat, lu kenapa gak ingat? Ya gak ada rasanya, cuma basah aja gitu ya kan Ya dulu dicium mau, dia ngajak nonton, ngajak makan Tapi gak ada cinta, lama-lama cintanya tumbuh Nah ketika ada cinta dicium, tapi bukan ciuman pertama gitu kan Yang pertama kapan? Kagak ingat Tapi pacar pertama, wih ingat gitu kan Kenapa ingat? Karena ada cinta Nah ini hanya ilustrasi saja, tapi memang itu kenyataan ya Bahwa ada cinta, itu memorinya luar biasa Ingat kejadiannya, ingat waduh Nah sekarang prinsip ini dibawa dalam mendidik anak Kalau anak-anak itu hatinya penuh cinta Wih daya ingatnya luar biasa Dia cinta orang tuanya, dia cinta gurunya, dia cinta sekolahnya Dia mengucap syukur dengan teman-temannya Waduh kalau pelajarannya susah, ternyata gak suka sama gurunya Nilainya jelek, wah dia udah bosan sama sekolahnya Wah abis orang tuanya juga sih, jelek-jelekin sekolahnya Sampai akhirnya dia gak bangga lagi sekolah disitu Nah masalah muncul dengan prestasi akademiknya Jadi parilah kita memelihara cinta yang ada di dalam hati anak-anak kita Sehingga dia antusias belajar Dia menyukai sekolahnya, dia hormat gurunya, dia senang dengan temannya Wah hatinya gembira Maka prestasinya, nilai-nilai sekolahnya Biasanya itu mengikuti semakin baik, semakin baik Bahkan tidak menutup kemungkinan Dia juga bisa menjadi juara Nah karena itu ajari anak supaya hatinya melimpah dengan ucapan syukur Ya tapi gimana kalau sekolahnya jelek, gurunya menjengkelkan temannya nakal Nah jangan dikompor di sekolah kamu gak pun nafid di guru kamu Enggak, ajak berdoa syafaat untuk guru, teman, dan sekolahnya Tapi yang paling penting adalah ketika anak ada masalah di sekolah Atau dengan teman, guru, orang tua, keluarga adalah tempat penerimaan Orang tua adalah tempat dimana dia merasakan kasih sayang Selama anak merasakan kasih sayang dari orang tuanya Itu adalah media tumbuh kembang anak yang akan menjadikan anak luar biasa pada suatu saat nanti Sekarang mungkin belum juara, belum pandai, bahkan mungkin hampir gak naik kelas Tetapi ketika kondisi itu diciptakan Maka anak-anak pasti berubah menjadi anak-anak yang luar biasa Terima kasih telah menonton!